Halo para netizen, balik lagi di sang peramal melihat dengan mata batin Nah hari ini saya menerawang, Lesi Kejora dan Rizky Bilar Yang lagi-lagi diramalkan oleh seorang paranormal Yang katanya ya, katanya paranormal Nah, diramalkan bahwa ya Lesi dan Bilar karirnya akan merosot Dan para fans akan berbalik jadi haters Nah, apakah benar itu semua yang terjadi? Kalau yang penasaran, mari kita lihat Nah, lagi-lagi Lesi Kejora Diramalkan oleh seseorang yang katanya paranormal Katanya ya Bahwa karirnya akan merosot dan Para fans akan berbalik menjadi haters Nah, apakah benar itu semua? Oke, mari kita lihat Kartu yang pertama, kartu yang keluar adalah Queen of Wands Kita lihat di sini, ada ratu yang memegang satu buah tongkat dan satu tangkai bunga di tangannya Di depannya ada sekor kucing, ratu ini duduk di singkat sana Nah, saya melihat dengan mata batin saya Lesti ini sudah duduk di tangga teratas Oke, tangga teratas keartisan Banyak orang yang menyukai pribadi Lesti Banyak para fans Lestler ini yang menyukai pribadinya Lesti Kita buka lagi Kartu kedua yang keluar adalah Queen of Cups Kita lihat di sini Ada ratu Memegang satu buah cups Duduk di singkat sana Di bawah kakinya ada kerikil Dan di depannya ada lautan Nah, saya melihat dengan mata batin saya Nah, Lesti akan selalu menjaga rumah tangganya bersama Rizky Bilar Walaupun di dalam rumah tangga, pasti ada asam manisnya Tapi Lesti akan menjaga itu semua Kita buka lagi Kartu ketiga yang keluar adalah The Tower Kita lihat di sini Ada tower yang tersambar oleh petir Dan raja dan ratu ini terjatuh Saya melihat dengan mata batin saya Oke Sangat tak suka Diramalkan oleh seorang yang katanya paranormal Mengatakan bahwa Karir Lesti dan Rizky Bilar Merosot di tahun 2022 Saya lihat di sini ya Karir Lesti dan Bilar tetap besar Tetap tinggi Dan Oke Dikatakan juga ya Oleh seorang yang katanya paranormal ini Bahwa para fans akan berbalik menjadi haters Saya lihat di sini malah Para fans Leslar akan terus bertambah Oke Karena sekarang ya Sudah bertambah Para fansnya ya Leslar Junior ya BBL Nah Oke Disukan bahwa Bilar sudah berubah Sejak Oke Lesti ini melahirkan BBL Sayangnya Bilar ini berubah Apakah benar? Mari kita lihat Kartu keempat yang keluar adalah Tree of Swords Kita lihat di sini Ada hati yang tertusuk oleh tiga buah pedang Nah saya melihat dengan mata batin saya Tentang ramalan-ramalan yang buruk Untuk Leser Kejuara dan Bilar Oke Para fans Leslar ini yang akan melindungi Akan melindungi Leslar ini dengan doa-doa mereka Nah Kauan-kauan boleh komen di kolom komentar ya Doakan Leslar ini Kartu kelima yang keluar adalah Fight of Swords Kita lihat di sini Ada seorang pria mengambil tiga buah pedang Meninggalkan dua pedang di belakangnya Dan ada dua orang yang bersedih Nah saya melihat dengan mata batin saya Ya sosok yang katanya paranormal ini Sangat suka Melihat Lesti Kejuara dan Bilar ini sedih Dengan Oke Ramalan-ramalan buruk Dari dirinya Nah Kalian tahu itu siapa? Boleh komen di kolom komentar Kartu ke enam yang keluar adalah The Cherry Kita lihat di sini Ada ksatria Di depannya ada sping hitam dan sping putih Nah saya melihat dengan mata batin saya Ya Bilar Merasa inilah ya Risiko menjadi public figure Apalagi Public figure yang sangat besar Seperti Risiko kejuaraan dan Risiko Bilar Pasti ada saja orang-orang yang mau Ya menjatuhkan Nah kita buka lagi Tiga kartu yang berikutnya Sudah 2022 ya Dan Ramalan yang katanya paranormal tersebut ya Tak pernah terjadi Oke Apakah benar? Mari kita lihat Kartu ke tujuh yang keluar adalah The Magician Kita lihat di sini Ada penyihir Oke Keajaiban Penyihir ini memegas satu buah tongkat Dan di atas kepalanya adalah Memegas keabadian di belakangnya Ada background warna kuning Saya melihat dengan mata batin saya Bahkan Risiko kejuaraan dan Risiko Bilar Masih dipenuhi keajaiban Oke Apa yang disentuhnya Akan menjadi emas Apa yang ya Diinginkannya ya Akan tercapai Kebaikan-kebaikan ya Terus menghampiri Risiko kejuaraan dan Risiko Bilar Kartu ke delapan yang keluar adalah King of Wars Kita lihat di sini Ada raja Memegang satu buah tongkat Duduk di singa sana Di singa sananya Ada lambang hewan yang apabila Ekornya diputus Kemudian ekornya bisa tumbuh lagi Nah saya melihat dengan mata batin saya Apalagi Saat ini Risiko Bilar Lagi mengembangkan bisnisnya Oke Dan ya Bilar Akan tetap menjaga Sayangnya buat Risiko Jorah Kartu terakhir yang keluar Adalah Six of Cups Kita lihat di sini Ada dua orang Anak manusia Yang sedang berbagi cups Yang berisi bunga Saya melihat dengan mata batin saya Saling menyayangi Saling melengkapi Saling melindungi Ya itulah Risiko Jorah dan Risiko Bilar Dan saya lihat di sini Bilar tahu Inilah risiko ya Menjadi public figure Apalagi Public figure yang sangat besar Seperti Risiko Jorah dan Risiko Bilar Pasti ada saja orang-orang yang mau Menjatuhkannya Ada orang yang senang Ya melihat Risiko Jorah ini Dan Bilar ya Merasa sedih Ada orang yang senang Oke Ya tentunya Para haters-hatersnya Dan tentang ramalan Yang mengatakan bahwa Para fans Akan berbalik menjadi haters Di sini saya lihat Para fans Bilar Malah akan semakin bertambah The Tower Dan berkat doa-doa Dari para fans ya Hal-hal yang tidak diinginkan itu ya Akannya menjauh dan pergi Queen of Cups Memang dalam rumah tangga Ada asam manisnya Dan itu pasti dirasakan oleh Lesti Kejorah dan Risiko Bilar Ini untuk menguatkan Cinta mereka Dan saya lihat di sini Lesti ya Karirnya tetap bersinar Dan Lesti ya Tetap duduk di singgah sananya Menjadi penyanyi Papan atas Yang multi talenta Nah kita doakan Semoga Lesti Kejorah dan Risiko Bilar Tetap ya Karirnya tetap naik Tetap tinggi Dan kawan-kawan boleh komen di kolom komentar Ya doakan mereka Bagaimana menurut kalian Itu saja Sampai ketemu lagi Di Sang Pramal Melihat dengan Matematik